Terima kasih telah menonton Dan hari ini kita akan belajar langkah selanjutnya setelah kita masuk dalam destiny kita Ketika kita berjalan dalam jalan itu Secara spesifik di dalam jalan Tuhan Dan Tuhan akan mulai melakukan proses dalam hidup kita Jadi topik tema hari ini adalah Refiners Fire, Api Pemurnian Saudara kita akan sama-sama buka di Maliaki 3 Maliaki pasalnya yang ketiga, ayatnya yang kedua Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara Maliaki pasalnya yang ketiga, mulai ayatnya yang kedua sampai yang ketiga Beginilah firman Tuhan Siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya Dan siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri Sebab ia seperti api tukang pemurni logam Dan seperti sabun tukang penatu Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak Dan ia mentahirkan orang lewi Menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak Supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan Amin Alkitab berkata Tuhan akan seperti api pemurnian Di Alkitab dikatakan ia duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak Ia mentahirkan orang lewi Menyucikan mereka seperti emas, seperti perak Jadi ketika saya sedang membaca dan mendoakan akan hal ini Tuhan bertanya Hei, apakah kamu pernah melihat proses memurnikan emas? Dan saya merasa seperti, oke Jadi saya akan mencarinya di google, di internet Tentang hal itu Dan saya menemukan beberapa gambar Gambar mengenai pemurnian emas Boleh ditampilkan Yang pertama dimulai dengan mencairkan emas itu Emas akan mencair di suhu 1064 Celcius Dan itu sangat panas Dan setelah itu Mereka akan mencuang emas yang cair itu ke dalam cetakan ini Ada sebagian yang dicetak menjadi koin Ada sebagian yang dicetak menjadi koin Ada sebagian yang dicetak menjadi medali Seperti seorang atlet yang berangkat bertanding di pertandingan Olimpia dan mendapatkan medali Selanjutnya Dan ada juga yang dibentuk untuk diberikan tulisan di atasnya Ada yang dijadikan perhiasan Ada yang menjadi emas batangan Gold bars Emas batangan Tapi kita tidak mau menjadi gambar yang terakhir Kita tidak mau menjadi produk yang setengah jadi Saya akan mulai dengan kesaksian pribadi saya Di sekitar tahun 2017 Saya punya kesempatan untuk melayani dalam sebuah pelayanan Dan itu adalah kali pertama saya diberikan kesempatan untuk saya menyampaikan firman Tuhan berkotbah Dalam sebuah gereja Bukan di pulau ini Dan saya agak lupa di pulau yang mana Dan hari itu saya mempersiapkan diri yang terbaik Saya berdoa Bahkan seminggu sebelumnya Saya berdoa Tuhan tolong berbicara kepadaku Dan kemudian saya mendapatkan sesuatu pewahyuan dari Tuhan Saya menuliskan catatan korbah saya Saya menuliskan semuanya secara detail Secara satu persatu Saya mempelajari setiap kata-katanya dari Alkitab Saya juga mencari mempelajari sumber-sumber dari internet Tapi kemudian Di hari Saya sampaikan korbah Saya berpikir, wow ini akan menjadi sangat luar biasa Saya berpikir, saya akan berkata Hei orang-orang, dengarkan pesan Tuhan Jadi ibadah hari itu dibagi menjadi dua Saya yang membuka, memulai Dan kemudian teman saya yang akan menyelesaikan Tapi waktu ketika saya menyelesaikan bagian saya Saya berpikir, saya akan memberikan sebuah ending yang luar biasa Dan saya sampaikan, saya sampaikan pesan Tuhan itu Dan jemaat orang-orang yang mendengar saat itu mereka diam saja Tidak ada yang mengangkat tangan Dan tidak ada orang yang merespon Sepertinya tidak ada orang yang betul-betul mengerti apa yang saya sampaikan Jadi apa poinnya? Apa tujuannya berdiri di hadapan orang banyak Saya akan berbicara tapi kemudian tidak ada orang yang mengerti Kita akan berhenti sebentar untuk kesaksian ini Dan nanti kita akan lanjutkan lagi kesaksian ini Hari ini Saya ingin membagikan kepada saudara Hal yang sama Tidak persis sama tapi mirip Tentang apa yang saya bagikan kurang lebih tiga, empat tahun yang lalu Tahun 2017 Empat tahun yang lalu Saya sedang berbicara tentang api tukang pemurni Tolong slide Kita akan sama-sama belajar Yang pertama adalah api yang memurnikan tujuan kita Mari buka bersama-sama alkitab saudara Di keluaran pasal yang ketiga Ayatnya yang pertama Mari kita sama-sama buka Keluaran pasal yang ketiga Mulai ayat yang pertama Oke saya akan bacakan bagi bapak ibu saudara Ayat satu sampai ayat kedelapan Beginilah firman Tuhan Adapun Musa Ia biasa mengembalakan kambing domba Yitro Mertuanya Imam di Midian Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu Keseberang Padanggurun Sampailah ia ke gunung Allah Yaitu gunung Horeb Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri Kepadanya Di dalam nyala api yang keluar dari semak duri Lalu ia melihat dan tampaklah Semak duri itu menyala Tetapi tidak dimakan api Musa berkata Baiklah aku menyimpang ke sana Untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu Mengapakah tidak terbakar semak duri itu Ketika dilihat Tuhan Bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya Berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu Kepadanya Musa Musa Dan ia menjawab Ya Allah Lalu ia berfirman Janganlah datang dekat-dekat Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu Sebab tempat dimana engkau berdiri itu Adalah tanah yang kudus Lagi ia berfirman Akulah Allah ayahmu Allah Abraham Allah Isa Dan Allah Yaakub Lalu Musa menutupi mukanya Sebab ia takut memandang Allah Dan Tuhan berfirman Aku telah memperhatikan dengan sungguh Kesengsaraan umatku di tanah Mesir Dan aku telah mendengar seruan mereka Yang disebabkan oleh pengarah-pengarah mereka Ya aku mengetahui penderitaan mereka Sebab itu aku telah turun Untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir Dan menuntun mereka keluar dari negeri itu Kesuatu negeri yang baik dan luas Suatu negeri yang berlimpah-limpah Susu dan madunya Ketempat orang kanaan Orang het Orang amori Orang feris Orang hewi Dan orang yebus Amin Kita akan sama-sama melihat Cerita mengenai Musa dan semak yang terbakar Kita akan melihat dulu kondisinya pada saat itu Di ayat yang pertama Adapun Musa ia biasa mengembalakan kambing Domba Yitro Mertuanya Hari itu Musa belum mengerti akan panggilan dalam hidupnya Dia menjalani hidupnya Dia membantu mertuanya untuk mengembalakan kambing Dombanya Dan kemudian api Tuhan itu datang dalam hidupnya Tuhan mengambil bentuk nyala api dan mendatanginya Kenapa? Karena Tuhan ingin memurnikan Tujuan dari hidup Musa Selanjutnya Ketika Tuhan datang Api Tuhan itu membakar menyala di tanah yang kudus Dan itu juga membakar Memurnikan Tujuan hidup Musa Dan sejak kejadian itu Perjumpaan itu Musa mengerti Menangkap akan tujuan hidupnya Dan dia mulai Untuk masuk dalam api pemurnian itu Selanjutnya Adalah api yang membawa kerinduan hati Tuhan Saudara bisa baca di keluaran tiga ayatnya yang kedelapan It says that So I have come down to rescue them From the hand of the Egyptians And to bring them Out of that land into good and spacious land Sebab itu Aku Tuhan telah turun untuk melepaskan mereka Dari tangan orang Mesir Dan menuntun mereka keluar dari negeri itu Ke suatu negeri yang baik dan luas So During the whole event Dalam kejadian itu Perjumpaan itu Api yang dari Tuhan itu Membawa bukan hanya akan sesuatu hal Tapi membawa pesan Tuhan Setelah Tuhan memurnikan tujuan hidupnya Kemudian setelah dimurnikan Api itu menyampaikan akan Kerinduan hati Tuhan Apa yang dikatakan? Membawa kerinduan hati Tuhan Untuk membawa bangsa Israel Keluar dari Mesir Tapi ada kemudian selanjutnya Api yang membawa sebuah misi Sebuah tugas Ketika kita masuk dalam panggilan kita Tuhan akan menyampaikan akan kerinduan hatinya Untuk hidup kita Tapi kemudian Tuhan akan sampaikan Bahwa ada misi Ada tugas yang harus dikerjakan Beginilah firman Tuhan Di keluaran tiga Ayatnya yang ke sepuluh Beginilah firman Tuhan Jadi sekarang pergilah Aku mengutus engkau kepada Firaun Untuk membawa umatku orang Israel Keluar dari Mesir Itu adalah misi tugas Yang Tuhan taruh dalam hidup Musa Tapi ada kemudian selanjutnya Api yang akan memimpin menuntun langkah kita Kita bisa temukan itu di keluaran tiga ayatnya yang ke-12 Lalu firmanya Bukankah aku akan menyertai engkau Inilah tanda bagimu Bahwa aku yang mengutus engkau Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir Maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini Jadi Tuhan memberikan kepada kita tujuan Tuhan menyatakan kerinduan hatinya Tuhan memberikan tugas misi dalam hidup kita Tapi Tuhan juga pasti bekerja bersama kita Dan menuntun setiap langkah kita Melalui api Tuhan Melalui api tukang pemurni itu Tuhan akan selalu bersama dengan kita Karena Tuhan sendirilah adalah tukang pemurni itu Tapi akan ada yang kemudian Dan ini adalah api yang mengbakar musuh-musuh kita It says So I will stretch out my hand And strike the Egyptians With all the wonders That I will perform among them After that he will let you go Beginilah firman Tuhan Keluaran 3 ayat yang ke-20 Tetapi aku akan mengacungkan tanganku Dan memukul Mesir Dengan segala perbuatan yang ajaib Yang akan kulakukan di tengah-tengahnya Sesudah itu ia akan membiarkan kamu pergi Karena di dalam proses itu sendiri Musuh kita akan mencoba menggagalkan apa yang Tuhan taruh di hidup kita Musuh akan mencoba membuat kita jatuh Dia akan mencoba begitu rupa Untuk menghentikan apa yang Tuhan Apa yang menjadi rencana Tuhan Dalam hidup kita Tapi Alkitab berkata Tuhan akan mengacungkan tangannya Dan memukul musuhnya Dengan segala perbuatan yang ajaib Setelah kita menangkap kerinduan hati Tuhan Setelah kita menangkap tugas Misi yang Tuhan taruh dalam hidup kita Dan kita mulai berjalan bersama dengan Tuhan Tapi musuh set iblis tidak akan berhenti di sana Tapi ingatlah akan satu hal ini Ketika kita menghadapi tembok dalam hidup kita Ketika iblis datang Untuk mengintimidasi Kita punya Tuhan yang mengacungkan tangannya Memukul musuh kita dengan segala keajaiban Ini adalah hal yang pertama Kita berbicara mengenai api Yang memurnikan tujuan hidup kita Tapi kemudian yang menjadi pertanyaan Apa yang diperlukan Supaya kita bisa masuk Dalam pemurnian Tuhan Alkitab berkata Keluaran tiga ayatnya yang keempat Beginilah firman Tuhan Ketika dilihat Tuhan Bahwa Musa menyimpang Untuk memeriksanya Berserulah Allah Dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya Musa, Musa Dan ia menjawab Ya Allah Alkitab bahasa Inggris mengatakan Sebuah kalimat Here I am Kita tahu Kita sudah banyak Hamba-hamba Tuhan menyampaikan itu Berkata mengenai Hineni Di bahasa aslinya Here I am Apa yang dibutuhkan? Hal pertama Supaya kita bisa Masuk kemurnian Tuhan Kita butuh yang namanya Kita butuh yang namanya Hineni Kerendahan hati Tapi kemudian hal yang kedua Untuk hati kita Itu mudah dibentuk Siap untuk perubahan dalam hidup kita Musa adalah seorang gembala kambing domba Itu sebabnya ketika Firman Tuhan datang kepada Musa Musa berkata Tuhan saya tidak bisa melakukan ini Siapakah saya? Saya tidak bisa menyampaikan pesanmu kepada orang-orang Mesir Saya tidak bisa membawa bangsa Israel keluar dari Mesir Tapi Tuhan berkata Hari ini engkau bukan Seorang gembala kambing domba Kamu akan memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir Tapi itu semua dimulai dengan yang namanya Hineni Hati seorang hamba Kerendahan hati Tapi di Alkitab kita akan belajar hal yang kedua Ada kisah kedua di Alkitab Dimana Tuhan mengirimkan apinya Api yang kedua adalah api yang memurnikan iman kita Kita akan sama-sama buka Alkitab kita di 1 Raja-Raja 17 ayatnya yang ke-14 Kenapa? Karena kita akan sama-sama belajar lebih dulu kondisinya Apa yang sedang terjadi hari-hari itu? Satu Raja-Raja 17 ayat yang ke-14 Beginilah firman Tuhan Sebab beginilah firman Tuhan ala Israel Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis Dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang Sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi Ketika saudara membaca kisah ini Satu Raja-Raja pasal ke-17 Ada kejadian kelaparan hari itu Bahkan hujan belum turun hari itu Dan kita akan langsung ke satu Raja-Raja pasalnya yang ke-18 Itu adalah mengenai Elia di Gunung Karmel Ini adalah kisah mengenai api Tuhan yang tertulis di Alkitab Yang kita akan sama-sama belajar Satu Raja-Raja pasal ke-18 ayat ke-33 sampai ke-34 Sampai ke-35 Beginilah firman Tuhan Ia menyusun kayu api Memotong lembu itu Dan menaruh potongan-potongannya di atas kayu api itu Sesudah itu ia berkata Penuhilah empat buyung dengan air Dan tuangkan ke atas korban bakaran Dan ke atas kayu api itu Kemudian katanya Buatlah begitu untuk kedua kalinya Dan mereka berbuat begitu untuk kedua kalinya Kemudian katanya Buatlah begitu untuk ketiga kalinya Dan mereka berbuat begitu untuk ketiga kalinya Sehingga air mengalir sekeliling mesbah itu Bahkan parit itu pun penuh dengan air Kembali kita melihat di Satu Raja-Raja 17 Ayat ke-14 Disitu dikatakan Sampai kepada hari Dimana Tuhan mengirimkan Hujan turun ke atas muka bumi Tapi di Satu Raja-Raja 13 Ayat pasal ke-18 Disitu dikatakan Penuhi Tempayan-tempayan itu dengan air Dan tuangkan itu Di korban bakaran Lakukan itu lagi Dan mereka lakukan itu Sampai ketiga kali Mereka melakukan hal itu Tiga kali Mereka menuang air Yang hari itu sangat berharga Di tengah-tengah kondisi kelaparan Kelaparan dan kekeringan Tapi mereka menuang air Mereka memberikan mempersembahkan air Dan dimana hari itu Elias sedang menghadapi Nabi-Nabi Baal Saudara melihat sesuatu hal yang kontras Di sini Hari itu Elias menantang Nabi-Nabi Baal Untuk membawa yang namanya Korban persembahan Kita tahu yang namanya korban bakaran Membutuhkan yang namanya api Tapi apa yang terjadi Elias menuang air Dan kita harus tahu Hari itu di masa kelaparan Air begitu berharga Kenapa Elias Kenapa Elias sangat berani Melakukan akan hal ini Karena Elias tahu Apa yang ada di dalam hatinya Tuhan Selanjutnya Selanjutnya Karena Tuhan kita adalah Allah yang cemburu Keluaran pasal yang ke-34 Ayatnya yang ke-14 Beginilah firman Tuhan Sebab janganlah engkau sujud menyembah Kepada Allah lain Karena Tuhan yang namanya cemburuan Adalah Allah yang cemburu Dan disitu tertulis di ayat yang ke-18 You have abandoned the Lord's commands And have followed the Baals Sebab kamu telah meninggalkan perintah-perintah Tuhan Dan engkau ini telah mengikuti para Baal Pesan pertama mengenai kisah ini adalah Elias tahu Elias menangkap hati Tuhan yang begitu cemburu Itu sebabnya kenapa dia begitu berani Dan selanjutnya Ada korban bakaran Korban bakarannya bukan hanya lembu Tapi juga termasuk air itu Di hari-hari itu Air itu adalah sesuatu yang sangat berharga Tapi juga termasuk lembu Karena saudara ingat tadi Kisah background kejadiannya adalah Israel sedang mengalami yang namanya kelaparan Tapi ketika Tuhan melihat korban bakaran itu Tuhan menerima korban persembahan itu Dan apa yang terjadi ketika Tuhan menerima korban persembahan kita Itu adalah selanjutnya Yaitu api yang membalikan keadaan Satu Raja-Raja 18 ayat ke-40 Kata Elia kepada mereka Tangkaplah Nabi-Nabi Baal itu Seorang pun dari mereka tidak boleh luput Setelah ditangkap Elia membawa mereka ke sungai Kison Dan menyembeli mereka di sana Ketika kita masuk Ketika kita melewati proses pemurnian dari api Tuhan Setelah Tuhan memurnikan tujuan kita Dia memurnikan iman kita Tapi Tuhan juga akan bertanya Apakah engkau menyembah aku dan hanya aku satu-satunya Karena aku adalah Allah yang cemburu Tapi kemudian Tuhan juga bertanya Apakah setiap kita saudara punya kerinduan Untuk memberikan yang namanya sebuah persembahan Pengorbanan Ya oke sorry And then After we do God's will Setelah kita melakukan apa yang menjadi kerinduan hati Tuhan God didn't stop Tuhan tidak akan berhenti Again Lagi Moses Musa menghadapi orang-orang Mesir Elijah Menghadapi nabi-nabi Baal Apa yang terjadi? Tuhan Tuhan menyambar korban bakaran itu Dan itu dikatakan musuh-musuhnya disembeli Di 1 Raja Raja 18 ayat 40 Tapi Kisah ini tidak berhenti disitu Bahkan Tuhan sendiri tidak ingin berhenti hanya pada momen itu Ada yang selanjutnya Ada yang namanya Provision Penyediaan Miracle Keajaiban Dan Acceleration Percepatan Percepatan Datang Naik ke gunung Tujuh kali Kita bisa sama-sama baca di 1 Raja Raja 18 ayatnya yang ke-44 Beginilah firman Tuhan Pada ketujuh kalinya berkatalah bujang itu Wah Awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut Lalu kata Elia Pergilah katakan kepada Ahab Pasang keretamu dan turunlah Jangan sampai engkau terhalang oleh hujan Maka dalam sekejap mata Langit menjadi kelam oleh awan badai Lalu turunlah hujan yang lebat Ahab naik kereta lalu pergi ke Yisrael Setelah kita melewati api pemurnian itu Setelah kita melewati yang namanya pengorbanan Setelah kita dimurnikan imannya Tuhan akan berkata Jangan khawatir dengan hal-hal yang lain Aku akan mengirimkan hujan itu kepadamu Tuhan selalu rindu untuk mengirimkan hujan Setelah api Tapi yang pertama Pengorbanan itu harus dibawa Setelah pengorbanan Tuhan berkata Aku akan sediakan Aku akan lakukan keajaiban Dan aku akan berikan Percepatan Pertanyaan selanjutnya Apa yang dibutuhkan Untuk kita bisa melewati Proses pemurnian itu Tuhan mau iman kita Hati kita Untuk Sepenuhnya percaya Dan menyembah Tuhan Melalui proses Kunci Hal yang kedua ini adalah Untuk memiliki iman Untuk percaya kepada Tuhan Untuk menaikan Dupa penyembahan Ada pengorbanan Persembahan yang harus dilakukan Dan yang terakhir adalah Untuk kita harus setia Karena Tuhan kita adalah Allah yang cemburu Saya akan melanjutkan Kesaksian saya Jadi hari itu ketika Setelah saya sampaikan Pesan Tuhan Saya kemudian kembali Ke tempat duduk saya Saya tidak tahu Apakah saya harus Berbahagia Atau saya sedih Karena Seorang teman saya Datang kepada saya Dan dia Melakukan seperti ini Aduh Ini Aduh Gimana Aduh Tadi semua orang Tidak ada yang ngerti lagi Aduh Aduh Siapa yang seperti itu Yang pernah mengalami Seperti itu He was like that Oh sorry Teman saya Seperti itu Tapi kemudian Ada teman yang lain Datang kepada saya Dia berkata Seperti ini Wih bro Luar biasa ya Wah Ini Wah Kok luar biasa kamu Saya boleh gak Minta catatan Kok sebanyak Tolong dikirim Tolong dikirim Sekarang ke saya I was like Do I have to be Happy or sad Saya bingung Apakah saya harus Berbahagia Atau saya sedih But then I check my heart Kemudian Saya mencoba Cek hati saya Saya merasakan Tuhan ingin Hati saya ini Dimurnikan terlebih dahulu Tuhan bertanya kepada saya Bahkan ketika saya bertanya kepada diri saya sendiri Untuk apa yang saya lakukan ini Apakah saya lakukan ini untuk mendapatkan perhatian dari orang-orang Am I doing it to get acknowledge Am I doing it to get acknowledge Ataukah saya lakukan ini supaya saya mendapatkan penerimaan Pengakuan Apakah saya mencuri kemuliaannya Dan kemudian setelah kejadian itu Saya berkata kepada diri saya sendiri Saya tidak akan pernah berdiri di hadapan banyak orang lagi Saya berkata kepada diri saya Kenapa Kenapa Tuhan Saya sudah berdoa Saya sudah menyiapkan yang terbaik Tapi Tuhan inginkan hati yang dimurnikan Dan prosesnya begitu singkat Tidak singkat Prosesnya tidak singkat Jadi Itu kali terakhir Saya berbicara Dan itu adalah Hari terakhir Dimana saya Berbicara di hadapan orang banyak Menyampaikan kotbah Dan sejak itu Saya berkata Saya tidak pernah akan Mau berdiri di hadapan orang banyak Dan menyampaikan kotbah Bahkan ketika kemudian Selanjutnya Saya punya kesempatan Saya hanya menyampaikan Kesaksian yang begitu singkat Ada sebuah trauma Itu seperti Musa Dia berkata Tuhan Aku tidak bisa lakukan ini Saya tidak bisa Membawa bangsa Israel Keluar dari Mesir Tapi kemudian Musa itu datang Dengan sebuah Kerendahan hati Dan kemudian Proses Api Tuhan itu datang Api Tuhan itu datang Dalam hidupnya Hari-hari itu Saya sedang kecewa Saya merasa tertuduh Merasa bersalah Tapi Saya juga Merasa bersyukur juga Kenapa? Karena saya tahu Tuhan masih menyayangi saya Karena satu hal Saya tahu Tuhan mengasihi saya Dan kemudian Ada satu waktu Saya menyadari Saya sedang melewati Proses pemurnian itu Ketika saya pergi Kirim ke Amerika Ke YWAM Itu adalah Masa-masa Dimana saya Melewati Pemurnian Tuhan berkata Masuklah Dalam Pemurnian Proses Pemurnian itu Begitu lama Karena saya berpikir itu Bukan di tahun 2017 Tapi Apa yang saya pikirkan Ternyata salah Bukan di tahun 2017 2017 saja Tapi ternyata Proses itu Sudah terjadi Tahun-tahun Sebelumnya Ketika saya di YWAM Saya sedang melakukan Sebuah penginjilan Penjangkauan Itu di negara Brazil Saya diberikan Kesempatan Untuk berbicara lagi Berkorbah di hadapan Banyak orang Itu ada di Tempat yang kumuh Sudah bisa bayangkan Kondisi tempat kumuh Seperti apa Itu seperti yang Dihadapi oleh Musa dan Elia Kita bisa merasakan Kelaparan di roh Kita bisa merasakan Atmosfer dimana Hari-hari itu Orang ingin Saling membunuh Tapi Di sisi yang lain Kita berdoa Tuhan akan menyelamatkan Jiwa-jiwa itu Hari itu Saya diberikan kesempatan Sekali lagi untuk berbicara Di depan banyak orang Tapi kali ini Bukan hanya di luar pulau Tapi luar negeri Jadi itu sesuatu hal yang Cukup menantang saya Trauma Trauma Dan trauma Perasaan trauma itu Datang dan Mengintimidasi saya Dan ketika saya mulai Berbicara Saya merasakan api Tuhan Yang memimpin saya Dan kemudian ada hal yang Ajaib terjadi Saya tidak menyadari Bahwa saya akan berjalan Bersama dengan Tuhan Melewati pemurnian itu Ketika saya berjalan Bersama dengan Tuhan Ketika saya menaruh Iman saya Kepada Tuhan Ketika saya Memberikan Tuhan Untuk memurnikan Saya Dan hari itu Ketika Tuhan Saya izinkan Tuhan Memurnikan saya Saya disembuhkan Saudara tahu apa yang terjadi Ketika saya selesai Menyampaikan firman Tuhan Itu melebihi dari apa yang Saya pernah bayangkan Karena hari itu Pemimpin saya Ada disitu Oh tidak ada disitu Sorry Pemimpin saya Tidak ada disitu Dan So No one will acknowledge me Right Dan Karena tidak ada Pemimpin saya Tidak ada Orang-orang lain Saya tidak membutuhkan Sebuah Pengakuan Penerimaan Mungkin Tuhan Mungkin Tuhan Sedang mencoba Berkata Itu bukan Engkau Tidak membutuhkan Penerimaan Atau pengakuan Ketika Ketika engkau punya hati Yang murni Untuk Tuhan Apa yang terjadi hari itu Ada begitu banyak orang Dan pemimpin-pemimpin Gereja lokal Di tempat itu Mereka berdiri Satu orang dari mereka Datang ke depan Dan mulai Menyampaikan Sebuah kesaksian Bagaimana Berbicara Orang-anggara Sermon Bagaimana Firman Yang disampaikan Itu Merubah hidupnya Dan mereka Minta Semua orang lain Yang datang Dan pemimpin ini Memanggil Pemimpin-pemimpin Yang lain Untuk maju Kita sudah Sangat diberkati Oleh anak ini Mari kita Sekarang Sama-sama Mendoakan dia Hari-hari itu Saya merasakan Begitu Tuhan itu Begitu luar biasa Dengan apa yang Tuhan kerjakan Dalam hidup saya Tapi Kuncinya adalah Kita harus Masuk Dalam api Pemurnian Tuhan Siapa Saudara yang Ingin Masuk Dalam api Pemurnian Tuhan Siapa Saudara yang Ingin Dimurnikan Tuhan Apakah Saudara Siap Sungguh Mungkin Kita Sudah Menjadi Sebuah Produk Yang Setengah Matang Atau Mungkin Kita Adalah Produk Yang Mas Yang Kotor Masih Kotor Kita Ingin Sama Sama Menonton Sebuah Video Buat Saudara-saudara Yang Tadi Sudah Mengangkat Tangan Ini Apa Yang Tuhan Akan Mulai Kerjakan Video Tolong Ini Ini Batang Batang Kotor Ini Adalah Batang Emas Yang Kotor Lihat Bagaimana Batang Bagaimana Batang Batang Emas Itu Dibersihkan Sebelum Batang Emas Ini Dilebur Dicairkan Bahkan Setelah Setelah Ini Itu Harus Melewati Sebuah Proses Kimia Terlebih Dahulu Siapa Siapa Saudara Yang Siap Untuk Dibersihkan Untuk Melewati Proses Proses Kimia Dan Kemudian Dibakar Api Tuhan Untuk Dimurnikan Seperti Tukang Pemurni Tapi Ketika Saudara Mengambil Sebuah Keputusan Untuk Masuk Dalam Api Pemurnian Tuhan Ingat Tuhan Akan Selalu Bersama Dengan Saudara Tuhan Akan Selalu Memimpin Setiap Langkah Kita Tuhan Yang Akan Menghabisi Semua Musuh Musuh Kita Tuhan Yang Akan Melakukan Mujizat Dan Keajaiban Dalam Hidup Kita Tuhan Yang Akan Menyediakan Tuhan Yang Akan Menghadirkan Mujizat 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 Terima kasih.